Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis mau kasih impresi sedikit pula ya. Impresi sedikit soal PRF Turbo. Jadi penulis sudah isi pertairlah lagi, tapi kak sabaran nunggu ini habis. Coba aja PRF Turbo. PRF Turbo terakhir ya. Ternyata PRF Turbo itu menguap. Jadi penulis lihat tinggal sedikit, tapi warnanya sudah sangat pekat. Baik, penulis pakai aja. PRF Turbo itu aditif mahal, mahal, mahal. Kalau dihitung-hitung berapa? Pemakaiannya? 4 ribuan kalau nggak salah ya. Tapi 4 ribu kalau sekarang ya masih lumayan murah ya. Masih lebih murah daripada beli Pertamax. Tiantalah ya. Yang jelas sebelumnya penulis pakai Pertamax, tenaga malah turun. Ya, saya penulis kasih anud dulu ya. Kasih PRF Turbo dulu ya. Aduh. Ini PRF Turbo habis kok ya. Eh ya. Kelihatan nggak? Berapa ini? Satu. Aduh, habis. Satu. Dua. Tiga. Habis. Nis, habis. Habis, 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 habis. Habis, habis. Empat tetes. Harusnya tujuh tetes. Habis, mbulah. Kalau ini baunya bau tembako ya. Eh, sorry. Oh, iya tembako sih tabunya ya. Yang jelas, akselerasinya sekarang nggak enak. Kalau PRF Turbo bikin apa, Pertalete enak, ya harusnya dalam nyampe sana, nyampe beberapa kilometer lagi. Rasanya lebih enak. Lihat bagus mana efeknya dengan apa, palm vita white coat yang kemarin penulis obat. Kalau ruang bakar, ya, karena penulis kemarin pakai palm vita white coat, meskipun ini sih roto bersih ruang bakari. Terus, yang perlu penulis remati lagi adalah PRF Turbo itu biasanya bikin mulut tangki jadi berkarat. Ya, ini bensin 6 bar, tinggal lihat aja lah. Ini kalau olinya awet, ya 6 bar ini bakal kepakai semua ya. Eh, berapa? 5 bar. Kalau olinya awet, ya olinya bakal kepakai sampai bensinnya habis. Sebelumnya, penulis sudah coba. Ya, sayangnya sekarang nggak ada waktu untuk uji coba 0-100. Tapi ini anggap aja impresi pertama ketika melakukan ketika pakai aditif PR Turbo dalam kondisi bensin sudah Pertaline. Sebelumnya, penulis pakai PRF Turbo dalam kondisi bensinnya Pertamax. Penulis tadi sudah kasih, eh, sorry. Dalam kondisi bensin Pertamax, efek dari PRF Turbo adalah mengurangi tenaga, mengurangi performa. Penulis nggak merasakan lebih bersih, nggak merasakan penambahan tenaga. Cuma, kalau misalnya dipakai kecepatan di bawah 40, eh, di bawah 50, itu terasa tenaga enak. Tapi kalau sudah dipakai geber-geberan tenaga nggak ada. matanya, cocoknya pakai Pertaline. Ya sudah, akhirnya penulis yang sebelumnya pantang pakai Pertaline, terpaksa pakai Pertaline karena harga Pertamax sampai Rp12.500. Untungnya harga Pertaline masih tetap, kalau nggak tetap ya dikepui uang ngekeh pemerintah ya. Nah, penulis sudah pakai Pertaline. Sudah berapa kali isi bensin? Tiga kali isi Pertaline. Terakhir isi Pertaline Rp30.000 itu dari dua bar sampai jadi full. Rp30.000 dari dua bar langsung full. Itu 3,9 liter. sebelumnya kondisi Pertaline sudah 95%. Jadi kalau diisi 4 liter ya kira-kira sudah 99% sudah tinggi. Itu kondisi katanya yang ideal kalau ingin merasakan efek mantepnya PRF Turbo. Iya penulis nggak bisa kasih data 0100 karena padung sampai sini kalau sudah di sini nggak mungkin melakukan 0100 karena nggak ada tempat ini lalu lintas rame jalan termasuk kondisi macet-macetan yang yang jelas efeknya mestinya bisa dirasakan di kilometer-kilometer sekarang. Penulis sudah pakai motor kira-kira 7-8 kilometer kira-kira kayak gitu aduh oil trip 24 dari rumah ambol tadi penulis pakai muter-muter nggak lihat kilometer ya tadi tapi anggap aja 7-8 kilometer lah dari saat penulis ngisi neteskan PRF turbonya tadi udah habis penulis mungkin keseringan melakukan eksperimen bakar-bakaran itu ya jadi habis karena memang isinya nggak banyak 100 ribu dapat 4 mililiter kayaknya juga menguat jadi yang tersisa itu yang kental-kental jadi warnanya kan dulu putih sekarang coklat banget coklat kayaknya memang itu minyak tembako ya terus ya cuma ada 4 tetes ya penulis teteskan semua habis-habis pokoknya tak cos-cos nol seng sisa-sisa nilis habis-bis sekarang botolnya nggak salah ngambil botol kan power racing power racing viol additive ini versi yang turbo lepannya dilepas bagus ya enak itu ya hijaukan kakinya dilepas tapi orangnya nginjak kakinya jadi dibelarkan neteskan kayak gitu efeknya nggak bisa langsung dari pengalaman-pengalaman penulis butuh beberapa kilometer 5 kilometer itu jarak yang ideal untuk tahu tenaga nambah dan tenaga kurang dan yang penulis rasakan sekarang adalah tenaga nggak keluar jadi ini dikasih ya oh nggak metu ya perasaan tadi enak sekarang nggak metu nggak metu entah ini kalau penulis pakai eko reading masalahnya sekarang harusnya ya harusnya tarikan itu mantep banget waktu masih pertama apalagi amit-amit nyendal-nyendal karena penulis intake luarnya sudah diambat oh ini penulis gas kecil besar-kecil besar-kecil besar ini nggak terosok kalau tak gini ini harusnya orang nyendal kalau biasanya tapi sekarang